Satwa berbentuk unik ini merupakan kerabat jauh kalan jengking Dengan bentuk pipi disilmuti kulit keras serta ekor lurus yang kaku Mirip seperti ikan pari Mereka di Indonesia biasa disebut belangkas atau kepiting tapal kuda Meski memiliki nama kepiting, namun belangkas bukanlah kepiting sejati Dan hidup selama jutaan tahun jauh lebih tua dari dinosaurus Hai, selamat datang di Teman Sains Belangkas merupakan hewan laut yang sudah banyak dikenal di Indonesia Terutama di wilayah pesisir pantai barat di Provinsi Sumatera Barat Terutama di wilayah Sungai Nipah dan Air Bangis Mereka suka menempati di perairan dangkal di wilayah Payau dan kawasan Mangrove Bahkan, dari cetakan fosil pada masa Devon yaitu 400-250 juta tahun yang lalu Hewan ini tidak mengalami perubahan bentuk yang drastis Jika dibandingkan dengan bentuknya yang sekarang Taukah kalian, dari 4 spesies belangkas di dunia 3 di antaranya tinggal di laut Indonesia Dan merupakan binatang yang dilindungi Mereka adalah belangkas besar, belangkas tiga duri, dan belangkas padi Lalu, satu spesies lainnya menghuni pantai-pantai timur di Amerika Utara Secara fisik, segilas mereka memang mirip seperti kepiting Dengan kulit keras serta sekumpulan capit di kaki mereka Namun, mereka bukanlah kepiting sejati Tetapi, lebih bergerap dengan kalajengking dan laba-laba Dalam sub-film Selesirata Lalu, pernahkah kalian terpikir Bagaimana cara mereka makan dengan posisi seperti itu? Belangkas sendiri termasuk hewan nocturnal yang beraktifitas pada malam hari Khususnya saat bulan purnama Hewan purba ini biasa memakan cacing laut, kerang, serta ikan kecil Dan untuk mencari mangsanya, belangkas akan mengandalkan rambut-rambut kecil di sekitar mulutnya Untuk mengais-ngais dasar laut Usia maksimal dari belangkas adalah 40 tahun Namun, rata-rata belangkas hanya hidup hingga usia 12 tahun Dengan usia reproduksi sekitar 9 tahun Belangkas akan melakukan perkawinan di sekitar musim semi atau awal musim panas di bawah sinar bulan Saat waktunya tiba, belangkas-belangkas itu akan berkumpul dalam jumlah ribuan hingga jutaan di tepi pantai Uniknya, kita bisa membedakan jenis kelamin mereka hanya dengan melihat ukuran Dimana betina memiliki ukuran yang lebih besar daripada jantan Dan ritual kawin pun dimulai Para pejantan akan mengejar betina Lalu meraih bagian belakang betina untuk menyangkutkan diri mereka di sana Menggunakan kaki depan yang bernama clasper Pejantan yang sudah berhasil menempel di betina Akan terus menempel hingga si betina naik ke daratan Ketika betina sudah naik Dan menemukan titik yang bagus untuk bertelur Ia akan menggali lubang di sana Pada proses pemijahan ini Betina bahkan bisa bertelur hingga 4.000 butil telur sekaligus Dan si pejantan yang menempel di buungnya Bisa langsung membuai sel telur Uniknya, para pejantan yang tidak mendapatkan pasangan di malam itu Akan berlomba-lomba menghubungi pasangan tersebut Tahu kenapa? Ternyata, mereka juga ingin membuai sisa-sisa telur bertina Yang mungkin saja tidak ikut terbuai Setelah proses kawin itu selesai Mereka semua akan kembali ke lautan Dan meninggalkan telur mereka di lubang pasir tadi Selama beberapa minggu ke depan Embriol belangkas muda akan bisa terlihat dari luar cangkang telur Saat sudah siap, belangkas muda akan keluar cangkang telur mereka Dengan bantuan ombak yang turut menyapu Sesaat setelah berhasil meretas Belangkas muda harus buru-buru berenang ke lautan Sebelum air laut mulai surut Dan menghabiskan seluruh hidupnya selama 9-10 tahun di dalam laut Hingga mereka kembali lagi untuk berkembang biak di pantai itu lagi Hei, kalian ingin membahas apa di video selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya Dan pastikan subscribe channel Teman Science untuk update setiap minggunya Sampai jumpa dan terima kasih Terima kasih telah menonton!